Khamis kemarin Presiden Jokowi Dodo mengumumkan 7 staff khusus kepresidenan yang membantu Jokowi untuk membangun bangsa Indonesia. Mereka semua berasal dari kaum muda milenial yang pasti berprestasi, salah satunya yakni Angki Yudisia. Pendiri Disabled Enterprise ini mendapat kepercayaan dari Jokowi Dodo menjadi staff khusus presiden merangkap curu bicara bidang sosial. Angki sendiri merupakan sosok penyandang tunarungu yang aktif bergerak di Sosio Planner melalui Disabled Enterprise sebagai anggota Asia Pasifik di Barsen. Selama 21 juta juta disabilitas di Sosio Malaysia dan kurut banget saya berdiri disini mewakili sebagai pegawai enterprise dan saya bangun 8 tahun. Di mana sudah mempunyai disabilitas bukan kelompok kemarin tetapi kita dianggap kekaraan. Membentuk lingkungan inkungsi dengan melalui staff khusus presiden. Mudah-mudahan saya bisa berkembang di daik lokal dan dibantu dengan teman-teman yang lepas di sini. Dan bantuan teman-teman berkawan dan masyarakat Indonesia menjalankan Indonesia lebih rendah bisa. Angki mengaku bangga dengan presiden karena mempercayakan dirinya untuk menyuarakan 21 juta jiwa disabilitas di seluruh Indonesia. Baginya sekarang memang sudah waktunya menganggap disabilitas sebagai kelompok minoritas tetapi harus dipandang setara. Asesul Hakim, CPNN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!